Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk TKP yaitu disorong sepeda motor bekas black motor di daerah Jambian, Karanganom, Kabupaten Kelaten Waktu kejadian yaitu pada tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 11.20 Untuk pelapor ataupun sebagai korban adalah saudara P tempat tanggal lahir Kelaten Yaitu 43 tahun agama Islam alamat yaitu Dukuh, Caret, Ngawen, Kabupaten, Kelaten Sedangkan untuk tersangka yaitu saudara A ini sebagaimana ada di belakang alias S Ini adalah tempat tanggal lahir Gunung Kidul umur 38 Pekerjaan burung untuk alamat tempat tinggal yaitu Karanongkong, Kabupaten, Kelaten Domisili yaitu Dukuh, Serpain, Patarajau, Semanu, Kabupaten, Gunung Kidul Motif yaitu tersangka secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan Jadi mendekati raya Dukuh Fitri ya tersangka ini mengambil barang atau menggelapkan barang Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan daripada tersangka Modusnya yaitu pelaku berpura-pura melihat Ataupun mengabanti di dealer bekas sepeda motor Selanjutnya tersangka nawar-nawar setelah menawar tersangka mencoba Kendaraan sepeda motor KLX bagaimana yang ada di samping kita Setelah itu dengan kesepakatan diizinkan untuk mencoba dan sepeda motor dicoba Oleh tersangka namun ditunggu sampai sekitar 15 menit tidak ada Sehingga korban melaporkan kepada kepolisian Yaitu di Pondre Kalanom dan selanjutnya kita tidak lanjuti Kita lakukan pencarian dan akhirnya tertangkap Badan bukti yang kami cita yaitu satu unit sepeda motor KLX Nopol Adil 5782 CSC Berikutnya yaitu buku bukti kepemilikan kendaraan BPKB dan satu lembar SDNK Demikian untuk kasus yaitu penipuan yang dilakukan oleh saudara SDNK Kira-kira bertanyakan mengikut ini Sudah berapa kali? Kau kan lagi lupa Kelakunya adalah pelaku residivis Di syarikat curah peluang dan peluang Dan sedang berapa kali Masuk luar masuk penjara Jadi kebutuhan orang residivis Si pelaku ini berpura-pura datang ke showroom untuk membeli petang motor, datang dengan naik grep, seperti yang sama dulu yang kita rilis yang terlebih dahulu, yang katanya disering sama seperti modusnya, dengan cara dia beribu atau peranti yang kata bohong berpura-pura untuk membeli sendaraan. Jadi setelah kendaraan berada di tangan pelaku, kemudian dengan upaya melahirkan diri supaya si pemilik atau si kurban tidak bisa bekerja. Jadi kami mohon kepada warga masyarakat atau showroom yang punya pekerjaan jual beli motor berhati-hati. Jadi kalau mencoba sepeda motor ya tidak usah dibawa keluar. Kalau orang yang tahu mesin sebetulnya dihidupkan saja sudah tahu. Bahwa sepeda motor itu bagus, kemudiannya bagus atau bisa. Jadi tidak perlu dibawa keluar showroom ataupun dibawa oleh si pelaku atau sawat pembeli. Beberapa kali itu berapa mohon maaf dan isaranya belasan puluhan? Kita tidak bisa satu persatu merinci. Karena saya pernah di unit satu juga pernah menangani ini kasus ini satu kali. Tersangka yang sama? Tersangka yang sama. Ya bener-bener pundirin, pundirinnya juga sama. Dulu waktunya tidak sama. Pura-pura membeli sepeda motor. Karena sekarang kejadian di Pekonaru. Waktuan Mbak Oma. Jadi sudah berkali-kali coba itu melakukan perbuatan. Pelaku? Penaturan tersangka bahwa prologi hukum kasus pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022. Pukul 10.00, tim Resmok yang dipilih oleh Kanit 1, Hidang hari Wido, Hidang hari Wido, Tidang hari Wido, telah bertorongasi dengan proses karanganong, dan mengumpulkan beberapa saksi-saksi, kemudian hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kanit Sidi 1, bahwa mengerucut bahwa nama adalah Saudara A, yang berdasarkan perangkat saksi-saksi dan pemahami dari masyarakat dengan ciri-ciri pelaku, karena kita berkali-berkali untuk melakukan penyelidikan. Nah, itu prologinya sehingga pada saat itu juga di daerah ngurung idul si pelaku bisa tertangkap. Untuk lebih rintinya nanti bisa dijelaskan secara langsung untuk rekan-rekan media bertanya jawab kepada katim penyitiknya atau katim Resmok dan bertanya langsung kepada tersangka karena prologi kejadiannya dengan penangkapannya waktunya berbeda. Kejadian tanggal 15 April, kemudian tertangkapnya tanggal 10 Mei. Selama ini pelaku beraksi sendiri atau gimana Pak? Pada saat tertangkap beraksi sendiri. Pada saat saya dimasib di unit 1 juga, waktu itu juga dia sendiri. Dia berkura-kura sama dengan ingin membeli sepeda motor, bertransaksi, biasa ketemuan si Rudi, dan baru-baru ini dia langsung datang sendiri ke Solom untuk kurang-kurang untuk. Karena tersangka berhasil menjual motornya dan bisa berlebaran atau belum? Ini belum. Jadi motor masih berada di tangan pelaku. Tapi pada saat tim Resmok melakukan penangkapan, barang masih berada di tempat si pelaku. Dan kemarin motornya tetap berhubung ya, dan kekuatannya begitu. Ya, namanya berubah itu modusnya memang seperti itu Pak. Sebelum dijual atau kepada konsumen, tentunya mereka berusaha atau pelaku berusaha untuk merubah. Atau berusaha untuk mengaburkan supaya tidak diberkaui oleh korban. Modus-modusnya seperti itu. Biasanya merubah, nomor rangka, nomor mesin, dengan cara mungkin ditutup dengan apa itu pilot, atau mengubah cover bodinya dengan cara di cat, itu tidak merupakan modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku untuk menghilangkan sejak daripada barang bukti tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita tanya-tanya sudah dengan tersangka, menunjukkan barang bukti, nanti secara detail, silakan nanti Pak Nari Widodo untuk menjelaskan, rekan-rekan media bisa menjelaskan prologi pada saat penangkapan. Silakan tersangka ke bawah. Ini serta? Buka, silakan kamu ditanyakan. Mas, saya mau ubah apaan ya, Mas? Mas, coba sejauh. Bcbifah apanya, Mas? Apa, nggak ubah apa, Mas? Nggak ubah apa? Nah, nggak ubah. Laka nusin. Laka nusin saya rusak. Kenapa? udah berapa kali kamu ini sini tidak banyak banyak sekali sini berapa kali dua kali tiga kali mencananya uangnya itu apa Mas uangnya itu apa Mas jadi katanya mau buat lebaran jadi nggak bisa jadi berlebaran jadi baungin buat anak mau dijual berapa kemarin belum ngawain kalau sebelum-sebelumnya berapa yang sebelumnya itu berapa saya yang berhubungan Hai ya oke Terima kasih.